musik dengan Bapak Agus di Makmur Jaya budidaya jamur dimulai di tahun 2012 awan mencari pekerjaan agak sulit sehingganya terpikir untuk menjadi seorang wiraus usaha yaitu budidaya jamur yang mana dilihat dari perkembangan masa demi masa kayaknya jamur ini sangat dibutuhkan di masyarakat karena jamur adalah makanan yang sifatnya alami ataupun tidak ada bahan kimianya jenis jamur yang dibudayakan adalah jamur tiram putih media tanam yang digunakan antara lain adalah serbuk gergaji kemudian dedak kemudian kapur kurang lebih itu ada lagi nutrisi-nutrisi lain yang bisa dipakai mungkin jagung giling dan lain sebagainya jamur bisa dipanen dari mulai diberikan bibit atau pembibitan itu kurang lebih 40 sampai 45 hari yang pertama yang pertama kadang bahan baku kurang tersedia karena gergajian kaya ini kadang-kadang enggak ada kemudian yang kedua kalinya pemasaran pemasaran ini terkadang-kadang tergendala kurang penyerapan di pasar sehingganya kadang-kadang peminatnya agak kurang diantaranya virus kemudian yang kedua kalinya adalah gurum jamur per kilo sekarang di angka 12 sampai 14 ribu target pemasaran yang pertama adalah di pasar tradisional kemudian yang kedua kalinya dikirim ke luar kota Alhamdulillah semuanya bisa terhandle walaupun tidak mewah tapi sudah cukup omset per bulan sebenarnya tergantung daripada apa besar kecilnya usaha namun seperti punya saya ini kurang lebihnya adalah 6 sampai 7 jutaan selamat menikmati